Korannya bang, 2000an aja bola, ada bola. Apa-apa, Pak? Pak, korannya, Pak. Ada bola, Pak. Udah hijau, udah hijau, udah hijau, udah hijau, udah hijau. Pak, mau korannya, Pak? Oh ya, terima kasih. Susah sekali ternyata saya ditolak beberapa kali beli koran. Aduh, sedih rasanya. Bu, Assalamualaikum. Eh, iya, Ki. Sini kok ngobrol. Ini lucu banget, ibu. Gokil. Gokil. Gokil keliling, Ki. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah. Mungkin peribahasa inilah yang membuat Iki bersemangat untuk bertemu dengan sosok inspiratif kali ini. Namanya Maia, sehari-hari beliau berjualan koran di lampu merah Senin. Usianya yang rentah dan kekurangan fisiknya tidak menghalangi nenek yang satu ini untuk selalu berjuang mencari Rizky. Banyak yang dagang-dagang juga, Bi, ya? Itu si Ma menjualan koran, Bi. Koran? Duduk sendirian. Bi, coba parkir aja, Bi. Cari parkir. Terima kasih. Ma. 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 Ma lagi ngapain jualan koran? Jualan koran, Ma. Dari jam berapa di sini? Jam 1 ke siangan. Nah, Ma. Ini, ini punya Ma. Iya. Dulu Ma gak pake tongkat, sekarang pake tongkat. Kaki sakit. Kaki sakit. Kalau gak pake tongkat, kaki. Kakinya sakit. Kapan mobil, Ma. Ini kapan mobil, kaki. Dulu. Lagi jualan juga? Ini jalan di sini. Ini mau ngobrol gak apa-apa, Ma. Iya, gak apa-apa. Ini apa di sana? Iya. Iya. Iya, yuk. Ma, bisa gak di sini korannya biar Iki, Ma jalan aja? Berapa? Setelah Iki turun dari mobil, Iki menghampiri ibu-ibu tersebut dan ingin bertanya lebih tentang ibu tersebut. Ini, Ma, kan jualan koran di sini gitu setiap hari? Iya, setiap hari. Ini, Ma, ngambil korannya itu dari mana? Dari agen. Bayar gak kalau ngambil korannya? Enggak, kalau nyetor. Kalau lakunya berapa, nyetor berapa. Laku banyak, nyetor berapa. Misalkan, kan itu dari agen. Misalkan, Ma, sehari dapat 100 ribu. Nah, ke agennya berapa? Nah, bisa nyetor, Ma. Gak cukup. Gak kebagian kalau dapet korannya. Ini dulu, ngutang dulu. Gak nyetor dulu. Gak nanti kalau besoknya lagi, baru nyetor kalau ada uang gitu. Bisa dibayangin sesulit itu. Dan bisa dibilang gak seberapa yang dia dapetin dari penjualan koran. Karena koran hari ini tuh gak bisa dijual buat besok lagi. Karena ya, koran hari ini jatok buat hari ini. Ma, umur berapa, Ma, ya? 70. Ma, umur 70, Ma, harus sama istirahat. Di rumah. Gak usah kerja. Ini kenapa tuh masih harus dijualan koran. Harus, Ma, punya uang, nak. Untuk makan. Untuk bersamaan. Kalau istirahat, terus anak-anak Ma yang gendut tuh. Yang stress, ya. Yang gangguan jiwa. Yang gangguan jiwa. Terima kasih. Kita semudulunya kerja di hotel. Burang ke rumah. Lalu mau naik ke atas nolompat. Ada yang nolongin. Ga jadi lompat. Maaf, Mak. Suami? Gak punya, nak. Ada 30 tahun meninggal. Kenapa sakit? Sakit, kanker. Jadi kata emaknya kalau biasa jualan itu nunggu lampu merah, dan sekarang lampu merah jadi mau nawarin ayo, mak. Nah, saya main bawa polannya. Bagi-bagi jangan beli, nak. Polannya, ibu. Iya, nggak apa-apa, beli. Berapa ini, emak, yang ini? Cuma 2 ribu, kok. 2 ribu nih, iya, pak. Jadi pertama kalinya Iki membantu ma'iyah untuk berjualan koran. Cukup susah karena bisa dibilang memacu adrenalin, terus juga benar-benar bisa ngeliat dari kondisi ma'iyahnya yang lagi susah berjalan, tapi dia harus berjualan koran dari pagi sampai sore. Ya, makasih, ya. Nah, mak, mak, minggir dulu, mak, motor-motor. Gini, gini. Bahaya juga. Ayo, habis ini, mak, kemana? Makan, makanan. Hah? Bisa mau makan. Makan? Ya udah, ayo. Jadi emaknya udah mau ngajak makan, dan katanya tempat biasa emak makan di belakang. Jadi saya mau sekarang ke sana, ya. Yuk. Ayo, ayo sini, pegang kamu. Jadi setelah Iki beli jualan koran, ma'iyah langsung mengajak ke tempat biasa ma'iyah makan, dan akhirnya sengaja memang Iki suruh milih semua makanan silahkan, lauknya apa, dan ternyata memang ma'iyah itu dasarnya orangnya gak enakan, malu-malu, dan di saat disuruh milih lauk, ya tetep aja milihnya cuma itu-itu aja. Ya, mau pesen apa? Itu udah pesen, udah biasa. Ma'am dari sini dulu, ya. Oh, biasa udah beli, ya? Makannya dibungkus, kenapa gak di sini? Ini main borek, korannya. Di mana? Jadi itu di Kepiala, biasa. Ma'iyah biasa makannya itu ya di tempat dia berjualan koran, dan bisa dibilang itu jauh juga. Terus juga kan itu di pinggir jalan, mobil, motor semua lewat, banyak debu juga di situ, asep juga. Udah ma'am, pokoknya nih, mau makan dulu di sini. Mari nak, makan. Korannya, kalau mau beli, mau baca-baca, apa ya, nak? Satu-satu mulai, emang jualan buang-buangnya, nak. Jualan lahal. Lu mau tisu katanya? Lu mau jualan tisu, enggak? Enggak ada. 10.300, nak. Tiga-tiga udah habis. Tiga-tiga tuh, borong. Terima kasih banyak ya, Neng. Ada lagi, Kak, Mas. Enggak ada, Neng. Enggak habis agennya belum beli. Jam setengah empat. Jam setengah empat. Biasanya ngapain gitu, kalau sore? Sore emang, ini dia tunggu dengan agen koron terbit. Oh, baru lagi? Agen koron terbit. Apa? Baru sore. Itu makannya udah dibungkus lagi? Udah, dibungkus aja, ntar senang. Kenyan. Ya udah, balik lagi ke sana jadinya. Aku makan banyak udah, jadi setelah makan, Iki sama Maia balik lagi ke tempat untuk berjualan koron karena menunggu agen koron. Pak, ini biasanya tuh agennya tuh datang jam seginian ya? Jam setengah empat. Bayar, Pak, itu ya? Bayar, 4.300.000. Ini, Pak? Oh, Pak? Iya. Mau ngambil koran, Pak? Ambil koran. Sini, sini. Gak apa-apa, aku aja. Terima kasih, ya, Si. Iya. Sudah, makasih, Pak. Kan ini tuh koran tuh gak mungkin besok dijual lagi karena tanggalnya udah beda. Waktunya, beritanya juga pasti. Terus digimanain, lah tuh? Kalau misalkan gak laku, semua sayang. Sayang, Bu, diborongin sama tuang koran yang sore. Yang jualan yang pemalem, ya. Tapi di sini banyak temen emak juga yang jualan koran. Eh, Bang? Eh, Pak. Misalnya gue banyak juga sama. Abang, di sini apa? Ojek. Ojek. Lihat sosok emak kayak gimana kan? Pakai tongkat, jualan koran, harus nyebrang. Gimana ngeliatnya om? Kalau kasihan, Pak, kasihan. Cuman ya emaknya begini, maunya ngayap mulu. Eh, abeg, ya. Tapi yang ngayap, kalau aku duduk aja, ya, Pak. Di sini gimana sih, Bang? Maksudnya masyarakatnya kayak emak jualan kayak gini, ada aja yang beliat, atau gimana? Alup, Mak. Dikasih, gak mau. Dikasih duitnya. Takut ada dana sosial, gak mau ditangkap. Mending orang ngasih 20 ribu. Tadi, tadi mama dia. Mending beli korannya, ambil satu, gak usah kembali. Mau dia. Maia itu bener-bener dijaga, bener-bener dibantu, didampingi sama orang-orang di sana. Nah, berjualan, Mak. Hah? Kona 2 orang. Dualan lagi. Udah, gini aja. Mama, ngobrol aja sama abang. Makan capek, ini udah sore juga, biar aku aja yang jualan kesana tadi. Kesana ya? Iya, ya. Dan perlu kita ingat, berbagi rezeki itu, tidak perlu dengan materi, mumpung lagi sehat. Dan juga Iki ada kesempatan waktu juga. Yakinya Iki berniat untuk berbagi rezeki dengan cara ya, membantu umum berjual kolat. Korannya, Bang. 2 ribuan aja, bola. Ada bola. Gak apa-apa. Eh, sorry, sorry, Kak. Sorry. Nih. 6 bola. Baru ini. Makasih ya, Pak. Aduh, baik banget. Pak. Korannya, Pak. Ada bola, Pak. Nih, 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 Nih.